Camat Kota Mukomuko, Yulia, mengeluarkan surat edaran tentang seluruh tempat hiburan, tempat pijat, dan karaoke tutup selama Ramadan. Dalam surat tersebut, Camat Yulis beralasan permintaan tutup tersebut karena ada permintaan dari masyarakat. Surat edaran ini sendiri sempat mendapat penolakan dari pemilik tempat hiburan karena menilai kebijakan Camat Kota Mukomuko merugikan mereka. Sejauh ini masyarakat inginnya seperti apa, Bu? Sejauh ini masyarakat ini semuanya tidak ada lagi aktivitas beroperasi. Sementara itu, Satpol PP Mukomuko memberi kelonggaran kepada pemilik jasa pijat dan karaoke yang lengkap perizinan untuk tetap buka selama Ramadan. Hanya saja ada ketentuan seperti tidak buka saat siang hari, kemudian buka hanya malam sampai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kalau pantai pijat, itu tutup atau buka, Pak? Tutuplah. Khusus bulan keamanan? Kita tutup. Tutup. Sudah kita, surat edaran sudah, Pak? Surat edaran kita sampaikan sudah. Hari ini nanti juga akan ada rapat di kasar camat kota. Pasir rapat nanti bagaimana kalau secara pemerintahan selagi surat-surat nengkap, izin lengkap, kita biarkan. Tapi tetap mengerti aturan hibau yang ada untuk ketipan dan penyembara yang berada.